Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cangkrukan Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Hari ini dalam rapat terbatas Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Menyampaikan beberapa hal Di antaranya adalah Pemerintah diharapkan segera Memperlakukan pembatasan sosial Berskala besar Atau physical distancing secara besar Dan juga harus didampingi dengan Darurat sipil Yang dapat Saya minta kebijakan pembatasan sosial Berskala besar Physical distancing Dilakukan lebih tegas Lebih disiplin Dan lebih efektif lagi Sehingga Tadi juga saya sampaikan bahwa Perlu didampingi adanya Kebijakan darurat sipil Ada dua hal yang Cukup Menarik Dan ini penting Buat saya Akhirnya saya juga Mencari Makna di antara Dua hal ini Pembatasan sosial Secara Secara Dalam skala besar Dan Didampingi dengan darurat sipil Tidak ada disebut disitu Karantina wilayah Nah ini jadi satu pertanyaan Dan ketika bicara soal karantina wilayah Sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2008 Khususnya di pasal 55 Selama dilaksanakannya Karantina wilayah itu Pemerintah memiliki kewajiban Untuk menanggung Hajat hidup Warganya Pangan Sandang Dan Segala macemnya Termasuk kesehatan Dan lain sebagainya Nah Dalam ratas tadi Bapak Presiden Tidak menyebut Istilah karantina wilayah Tapi Physical Distancing Berskala Besar Dan didampingi dengan darurat sipil Artinya disini Tidak akan Mudah-mudahan saya salah Kalau menurut saya Apa yang disampaikan tadi Bahwasannya Indonesia Tidak akan melakukan Pembatasan wilayah Atau karantina Wilayah Jadi Pemerintah Tidak memiliki kewajiban Untuk menanggung Hajat hidup Warganya Physical distancing Sudah dijalankan Dan kita menjalankan Saya sudah 14 hari Hari ini Dan sekarang Bangsaku saya Sudah mulai kempes Dan mungkin buat Saudara-saudara saya Yang di Luar sana Yang tidak bisa makan Kalau tidak Diluar Dan mungkin saya pun Juga akan keluar Apalagi ketika Yang diterapkan adalah Physical distancing Berskala besar Didampingi dengan Darurat sipil Darurat sipil ini Kalau dalam Perpu 23 Tahun 1959 Tidak ada Satu pasal pun Yang mengatur Atau yang Mewajibkan Pemerintah Untuk menanggung Hidup warganya Karena diberlakukan Dalam kondisi Darurat Negara terancam Dan seterusnya Nah jadi Dari dua hal ini Mudah-mudahan Sekali lagi Saya salahkan Ini hanya opini Saya Bisa salah Bisa benar Dan mungkin teman-teman Yang memiliki referensi Lebih banyak Silahkan juga Kasih masukkan Jadi kita bisa bahas Bersama Apakah ini Dititik beratkan Pada tanggung jawab Atau hanya fokus pada Menyelamatkan Ekonomi Dan ketika Diberlakukan Darurat sipil Otomatis Kita warga negara Juga tidak bisa Memiliki apa-apa Karena kekuasaan penuh Di tangan presiden Dibantu oleh Beberapa menteri Dan itu Tentara turun Polisi turun Ini yang saya bayangkan Mudah-mudahan Salah Sekali lagi Karena saya yakin Yang terhormat Bapak presiden Joko Widodo Sangat peduli Sangat care Dengan rakyatnya Sangat sayang Dengan rakyatnya Jadi tidak mungkin Beliau tidak Memperhatikan rakyatnya Apalagi sampai Rakyatnya tidak Bisa makan Cakar-cakaran Jarah-jarahan Dan lain sebagainya Dan saya yakin juga Presiden tidak akan Tega Ketika melihat Rakyatnya harus Berhadapan-hadapan Dengan Tentara Tentara Atau Polisi Nah Ini Satu hal Yang saya bayangkan Mudah-mudahan Sekali lagi Salah Tapi kita butuh Ketegasan Dalam menghadapi Peristiwa ini Kalau selama ini Yang sudah dilakukan Social distancing Physical distancing Dianggap masih Lemah Dan akhirnya Rakyat harus dapat karma Dengan diperlakukannya Darurat sipil Ya Kita sebagai rakyat Tidak bisa berbuat apa Kita hanya bisa berharap Pemerintah Karena saya yakin Pemerintah Di bawah kepemian Bapak Presiden Joko Widodo Yang sangat Sangat sayang Dengan rakyatnya Ini tentu Tidak akan tega Mengorbankan Rakyatnya sendiri Nah guys Ayo kita jaga Kesehatan kita Siapkan fisik Dan mental kita Kalau masalah makan Entah Nanti Kita mencari Seperti apa Intinya Salam sehat Untuk Indonesia Dan kita yakin Ibu peristiwa kita Tetap akan kuat Dan Saya juga yakin Rakyat tidak akan Dikorbankan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa